DJ Maru, ada DJ Kintar Mereka ini sebenernya jujur ya, di Cepak itu dulunya... Makasih, kocak bikin ini Jadi dulunya sebenernya mereka itu anak-anak bandel ya Ya, anak-anak bandel semua nih, aku juga Nauti, aku juga nakal ya Nauti Boy Bandel Ya, dulu nakal, anak-anak-nakal semua nih kita nih Apalagi mereka juga ya, anak-anak-nakal juga Tapi, ya seperti yang semua Indonesia tau ya Setelah ke Indonesia, aku juga dari yang berjenggot Sampai aku sekarang, udah lebih ada perubahan lah daripada dulu ya Berkat, aku ke Indonesia berkat banyak orang Indonesia sempur juga Dan siapa tau mereka juga sekarang ke Indonesia menjadi lebih positif ya Karena mereka sekarang aja ke Indonesia langsung mau belajar berbagi Mau mendalami agama Islam Mau berbaur lah sama orang-orang Indonesia Itu yang perlu kita appreciate gitu Apa sih? Yang perlu kita hargain dan kita banggakan gitu loh Kak, ini idenya ide siapa sih? Idenya itu sebenernya Shaco sama aku ya Kita berpikir Kalau misalnya Shaco ke Indonesia itu Aku kayak, karena dia, aku tau dia dulu di Jepang itu seperti apa Gak tau agama, gak tau yang namanya berbaur sama orang-orang sejarah Karena di Jepang itu kan orang-orangnya kan banyak yang sibuk ya Banyak yang sibuk Jadi, apa namanya, mungkin kurang untuk berdekat sama orang-orang sekitar gitu loh Kalau di Jepang itu ya Gak semuanya Tapi, kebanyakan seperti itu Karena wajar mereka yang sibuk soalnya gitu Tapi di Indonesia juga Sibuk-sibuknya masih tetep budaya Indonesia itu kan Tetep berbaur Tetep, apa namanya Ramah, kamah gitu ya Mungkin ya itu beda karakter, beda budaya Tapi bukan berarti orang Jepang jahat, gak baik-baik Tapi yang namanya budaya dan karakter itu kan beda-beda setiap negara Dan mereka ini suka banget sama budaya, sama karakter orang Indonesia Maka mereka kesini dan lebih pengen mempelajari agar bisa lebih memperbaiki diri lagi Belajar yang tidak ada, pelajaran yang ada di Jepang Artinya mereka semua akan mualak ya, bagaimana? Nah, biasanya bukan jadi Islam Atau bagaimana? 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 Aku lain agama ya Karena waktu aku tinggal di Jepang Tidak tahu apapun tentang agama Mereka juga Ya Pertama kali aku datang ke Indonesia Sekarang. Berijak dan Muslim ya Tapi juga, bagus Cicci hati Ya Aku pernah mencoba buasa sudah pernah belajar sudah pernah mencoba sudah melaksanakan sih dia hebat loh dia puasa hampir full ya hampir hampir full yang lain gimana puasa juga yang lain kebetulan pas lagi ramadhan gak ada di indonesia tapi mungkin next ramadhan mungkin pernah ke indonesia dan jiki kemarin datang ke indonesia oh ada ya tapi belum coba ya tapi belum walaf ya tapi kita gak tau ya namanya hati orang itu kan bisa dibolak balikkan sama yang di atas sama Allah ya kita kan gak tau dan memang gak bisa dipaksa ya jangan dipaksain kita gak usah menyuruh aku hanya bisa menggiring mungkin ya untuk mengenalkan menggiring atau memperkenalkan gitu bisa tapi kalau untuk memaksa aku sendiri gak mau karena biarkan dari hati mereka yang muncul kalau mereka merasa nyaman mereka akan insya Allah ya kita gak ada yang tau gitu loh semua tergantung yang di atas gitu tapi dari mereka yang dulunya seperti apa yang brutal yang istilahnya yang ya sama kayak aku ya aku juga dulu seperti itu tapi dia ke indonesia sudah mau memulai step yang lebih baik ke level yang lebih baik aja itu menurut aku patut-patut kita support dan kita banggakan gitu loh apalagi dibarengin dengan berbagi bisa membantu masyarakat yang ada di indonesia gitu loh kalau aku sih bener-bener pengen support jadinya dan itu niat baik yang sangat mulia menurut ini pakai baju koko emang seragam gimana nih rasanya pakai baju koko tanyain dong tanyain adem katanya adem-adem ya berarti nyaman ya adem-adem nyaman cocok 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 banyak pacinya gimana tanya pacinya kayak kukluk atau gimana aja ya koko tanyain Karo di Coba tidak ada seperti itu jauh tidak ada er ya ya nanti mau dj mau pakai pating nggak banyain DJ kan boleh dj sesuatu ga boleh ga boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Aduh aku sendiri bukan udah di level yang bisa ngajarin orang ya sebenernya Cuman aku cuman bisa mengajak sesuatu yang aku bisa gitu loh Kayak misalnya berbagi atau memberitahu bahwa agama Islam itu Mengajarkannya seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu Awalnya kan mungkin karena di sana tidak diajarkan agama Jadi banyak sesuatu yang mereka pikir itu mungkin aneh atau berat gitu ya Tapi kan aku ajarkan kenapa harus sholat, kenapa harus kuasa itu gunanya Dari versi yang aku tau aja sih aku paling ngajarinya kelakuan Karena aku gak bisa terlalu kasih tau yang ekstrim atau gimana gitu Karena itu takutnya malah memberatkan mereka gitu loh Dari yang belum pernah ngawakan Dan di Jepang itu sebenernya mukanya gak ada agama ya Lebih ke mereka tuh terlalu toleransi Jadi mereka itu menghargai semua agama ya Christmas juga dirayai ya Christmas juga ada Terus Into tahun baru juga ada Terus Waktu menikah? Waktu menikah? Waktu menikah? Waktu menikah di tempat gereja Waktu menikah di tempat gereja Waktu menikah di gereja Terus Meninggal 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 Buddha Iya Waktu meninggal Caranya Buddha Waktu meninggal Caranya Kristen Christmas dirayain Terus Happy New Year juga Ada Sinto gitu kan Jadi mereka tuh sebenernya Lebih ke toleransinya tinggi Bucu 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 Karena terlalu open Jadi Mereka itu toleransinya sangat tinggi Jadi mereka sangat menghargai mungkin Satu-satu budaya 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 Atau agama-agama lain kali ya Kalau itu Pendapat aku sih Jadi Ya Apa namanya Gak ada yang salah Mungkin kalau di Indonesia Lebih jelas aja gitu loh Keluarga istan seperti ini Orang Keluarga istan seperti ini Orang Keluarga istan seperti ini Lebih jelas aja Tapi semua agama Mengajarkan orang yang baik gitu loh Dan pastinya di Jepang juga Pasti Apa namanya Mengikuti Apa namanya Budaya-budaya Asat Mengikuti agama-agama lain itu Sebelumnya kan Mengambil Apa namanya Hal-hal yang positif gitu loh Jadi Ya Semua yang diajarkan agama itu Menurut aku gak ada yang buruk Jadi Sebenernya ya Kualitasnya lebih tinggi aja